Hai hai ketemu lagi dengan osos channel Hai guys setelah Yong Yi mendapatkan kabar yang bikin Yong Yi shock dari dokter ia makin sedih dan terpuruk ia tak kuat melihat kondisi anaknya yang belum bisa dioperasi karena pendonor membatalkan untuk Mirne apalagi mendengar Mirne bertanya apakah dia akan meninggal hati Yong Yi teriris ia menangis dan berjanji akan menyelamatkan dan menjaga Mirne Mirne juga bilang akan menemui ayahnya Yong Yi makin sedih guys di scene ini Yong Yi benar-benar down ia pergi ke tempat ibadah ia mengadu apa yang ia rasakan ia mengatakan kenapa begitu banyak masalah dari kecil ayah dan ibunya meninggal ia jadi anak yatim piatu dan diasuh sang nenek teman-temannya selalu mengolok-ngolok dia karena ia seorang anak yatim piatu ia makin sedih setelah menikah ia juga kehilangan suami yang sangat ia cintai ia harus mengasuh putrinya sendiri dan kini putri tercintanya sakit parah ia butuh donor dan apa yang terjadi pendonor malah membatalkannya dan Mirne tak bisa dioperasi ia benar-benar sedih dan tiba-tiba Kyung Jun datang menghampirinya ia berusaha menenangkan Yong Yi dia bilang kita harus sabar iapun memeluk Yong Yi untuk menenangkannya oke guys itu yang bisa aku bagikan jangan lupa ya komen di kolom komentar kamsahamnida bye 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 bye